Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, hom swasiastu, nama buddha, dan salam kebajikan Perkenalkan, nama saya Jessica Alvinia Suhandi Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan projek dari produk yang telah saya buat yaitu Power Scrover, atau bisa disebut juga Sikat Elektrik Deskripsi produk yang saya buat Sikat Elektrik, atau inovasi dari produk sikat target penggunanya yaitu berumur 17 hingga 35 tahun Pemasaran produk ini akan secara online dan offline supaya menjangkau lebih banyak orang Alasan dibuat produk ini, karena membersihkan kamar mandi itu sangat penting namun banyak orang masih tidak memperhatikan hal tersebut dan juga saat melakukannya itu sangat melelahkan dan memakan banyak waktu cara kerja dari produk ini yaitu Sikat akan bergerak dengan tenaga mesin dari dinamo yang bersumber dari baterai dan gerakannya memutar yang memiliki kecepatan Sikat akan berputar supaya membersihkan tempat yang kotor dan mengurangi penggunaan tenaga manusia yang berlebihan Latar belakang dari produk yang saya buat yaitu di zaman sekarang waktu itu sangat berharga sehingga banyak orang tidak memiliki waktu untuk melakukan hal-hal di luar pekerjaan walaupun bersih-bersih termasuk juga pekerjaan rumah namun beberapa orang tidak terlalu memperhatikan hal tersebut karena dianggap tidak terlalu penting Teknologi di zaman sekarang sudah berkembang sehingga menciptakan alat-alat yang dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia salah satu contohnya yaitu sikat elektrik yang dapat bergeberak dengan sendirinya Alat ini masih belum bayar digunakan oleh banyak orang namun kedepannya akan sangat dibutuhkan Kajian Pustaka Produk sikat elektrik yang dijual di pasaran masih kurang efektif saat digunakan karena tidak bisa berputar jika menyentuh permukaan lantai atau dinding akan tetapi saat membersihkan itu memerlukan penekanan untuk membersihkan lumut atau kotoran yang ada di kamar mandi sehingga penggunaannya termasuk tidak maksimal Prinsip kerja dari sikat elektrik ini sama seperti mesin bor yaitu adalah memanfaatkan gerakan putar dari poros yang diteruskan ke mata bor tetapi bor diganti dengan sikat sehingga dapat berputar dengan cepat Bentuk sikat tersebut juga dapat disesuaikan dengan penggunaannya Tujuan dari dibuatnya produk sikat elektrik yaitu agar memudahkan dalam membersihkan bagian kamar mandi tanpa mengeluarkan tenaga yang besar untuk penyikat dapat juga membantu pengguna untuk memujudkan kamar mandi yang bersih dan rapi Manfaat dari produk ini yaitu mengurangi rasa lelah dan juga rasa sakit pada pergelangan tangan saat setelah membersihkan kamar mandi Metodologi penelitian yang saya pakai yaitu seperti berikut Yang pertama, memahami permasalahan yang dialami oleh masyarakat Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan untuk pengembangan produk yang dapat membantu permasalahan tersebut Yang ketiga, melakukan brainstorming untuk menemukan solusi yang tepat Yang keempat, membuat konsep produk untuk dilakukan percobaan Yang kelima, melakukan tes pada produk final Pembahasan aspek desain Yaitu konsep desainnya itu minimalis Target penggunanya umur 17 hingga 35 tahun Materialnya plastik dan juga penggunaannya dapat disesuaikan dengan bagian kamar mandi yang akan disikat Konsep perancangan yaitu dapat digunakan di mana saja karena tidak menggunakan kabel Menggunakan energi dari baterai yang dapat di charge sehingga tidak menimbulkan sampah elektronik Sikat yang digunakan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehingga memudahkan pengguna Berikut visualisasi karya Kesimpulan, sikat adalah alat untuk membersihkan yang sudah digunakan sejak zaman dahulu hingga saat ini Seiring perkembangan zaman, sikat ini terus berkembang yang bertujuan supaya memudahkan penggunanya Pertimbangan perancangan memperhatikan faktor kenyamanan pengguna Saran, penggunaan sikat elektrik ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam melakukan kegiatan bersih-bersih tanpa perlu kelelahan setelah melakukan kegiatan tersebut Material yang cocok juga perlu diperhatikan dalam pembuatan supaya menambah keefektivitas dan produk ini Sekian presentasi dari saya Jika ada kesalahan, saya mohon maaf Dan juga apabila ada pertanyaan ataupun saran maupun kritik bisa disampaikan di kolom komentar Terima kasih Terima kasih